Terima kasih Baik, terima kasih Ustadz Nirwan atas penjelasannya Tadi sudah dipaparkan dengan sangat luar biasa ya Kalau ingin lebih detail lagi beli lah buku ini Sudah tersedia di apa namanya Di Khazanah Keilmuan Melayu ini di ruang ini Baik, mari kita buka diskusi kita ya Bagi sahabat dan ikhwan akhwat Saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya Bisa? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tio Tad dari Matraman Ingin bertanya Tio dari Matraman Matraman Lembaga pendidikan Dari Aki El Oh Aki El Tentang Bahasan Islamisasi Sains yang digagas Sebenarnya Apalagi tadi Yang Tersinggung tadi Saya ingin bertanya Perkembangannya di dunia Islam saat ini bagaimana Khususnya di Indonesia dan di dunia Islam luar Perkembangan Islamisasinya ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wacana sekularism itu justru berasal dari gagasan biblikal Dari? Dari biblikal Dari Injil Di Matius pasal 22 ayat 21 itu kan ada ayat yang berbunyi Berikanlah apa yang wajib Apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar Dan berikanlah apa yang wajib kamu berikan Untuk Allah kepada Allah Persoalannya kemudian Sekularism itu kan berkembang menjadi Doktrin yang melepaskan Dunia dari Agama Padahal Mereka Rootnya atau akarnya itu justru dari Agama Bagaimana kemudian Ide-ide biblikal itu bisa bertransformasi menjadi Gagasan yang menafikan dirinya sendiri Itu satu Yang kedua Bagaimana Posisi sekularisme di masyarakat Barat pada saat sekarang ini Di era postmodernisme Ketika Barat Mengalami kegersangan Akibat modernisme Yang menafikan Karena mereka mengagungkan ilmu pengetahuan Kemudian mereka menafikan spiritualisme Menafikan agama Tetapi kemudian Pasca perang dunia kedua terutama Itu kan benih-benih postmo itu sudah mulai muncul Dan kemudian Pada puncaknya muncul gerakan new age Era baru New age Dimana kemudian Barat Kembali menggaungkan spiritualisme Mereka mulai mencari-cari Kembali ke religius Kembali kepada spiritual Nah bagaimana kemudian Posisi sekularisme di masyarakat Barat itu sendiri Sekarang di era postmo itu Terima kasih Silahkan Seri Baik terima kasih Atas komentar dan pertanyaannya Ya ini memang Pertanyaan terkait dengan Perkembangan tentang islamisasi Islamisasi ilmu tadi Sebetulnya kalau kita ingin melihat Apa yang Saat ini terjadi Bukan hanya di luar Bahkan katakan di Indonesia Yang kita lihat dengan Munculnya Islamic financing Misalnya Apalagi Islamic psychology Termasuk sekolah islam terpadu Misalnya Yang hari ini Jumlahnya luar biasa Menurut emat saya Ini adalah Perpanjangan daripada Gagasan islamisasi ilmu Sebetulnya Ya Dulu orang tidak pernah Bicara tentang Ekonomi islam Di universitas seperti UI Misalnya UNPAD IPB Sekarang Saya tidak tahu Apakah dia Bagian Apa disebut dengan Departmen ya Apa namanya Jurusan atau dia sudah Menjadi Fakultas istilahnya Ya Sekarang dia menjadi Sebuah ilmu yang dikaji Ada Ada apa namanya Ada subject matternya Ada Ada materinya Terus ada metodologinya Ada hasilnya Nah itu sekarang sudah menjadi Satu Disiplin ilmu kan Islamik ekonomik sekarang Sudah menjadi Disiplin ilmu tersendiri Nah itu tidak pernah Kita bayangkan di Katakan tahun 1950-1940 Kita tidak pernah Bayangkan Ya Tapi sekarang sudah menjadi Sebuah disiplin ilmu Bahkan bukan hanya Di Saya katakan tadi Di Indonesia Sekarang kajian ini juga Kita temukan Di universitas Universitas Apa namanya BAT Misalnya Yang terkenal Ya Entah di Princeton Entah itu di Harvard mungkin Ya Entah di Oxford Ya mereka Ya mereka Apa namanya Menghasilkan karya-karya Buku-buku Terkait dengan Ya Varian-varian dari Islamic economics Nah itu saja Mengindikasikan bagi saya Ya Bahwa Gagasan islamisasi ilmu itu Berkembang Ya itu Berkembang Nah Kan salah satu tadi Inti daripada Islamisasi Ilmu pengetahuan tadi itu kan Agar supaya Ya kira-kira sederhananya Ya bagaimana Keilmuan itu Ya disiplin-disiplin ilmu itu Diisi dengan Apa namanya Nilai keislaman Ataupun paling tidak Tidak bertentangan dengan Nilai-nilai Tahuid kita Nah jadi Paling tidak itu Ya Kalau kita tadi bisa berhasil Melahirkan orang-orang Seperti Ibn Khaldun Ya Seperti Al-Ghazali Itu akan jadi luar biasa Ya Maka kalau saya ditanya Terkait dengan islamisasi ini Maka Saya katakan sebetulnya Bergantung tahapannya Ya Ada tahapan untuk S3 Ada tahapan untuk S2 Mungkin ada tahapan S1 SMP, SMA SMA, SMP dan seterusnya Jadi Kalau misalnya untuk Memperkenalkan kepada Anak-anak kita Mungkin yang SD Dengan merujuk Ini loh Dikatakan oleh Ilmu pengetahuan Kemudian ini Dikatakan oleh Al-Quran Saya pikir itu Sebetulnya tidak Terlalu salah Ya karena Paling tidak itu bisa Memperkenalkan Meskipun saya katakan Tidak sepenuhnya itu Yang kita maksudkan Islamisasi Ya karena Banyak orang nanti Menyebutkan Ini kan ayatisasi saja Ya ayatisasi Ataupun Cocokologi katanya Ya mencocok-cocokkan Ini teori ilmiahnya Ini Apa namanya Ayat Qurannya Nah menurut saya Tadi kita lihat Tahapannya Kan gak mungkin Kita bicara Terkait dengan itu Kita ajak Anak-anak SD atau SMP Berpikir Oh begini Kan itu gak mungkin Biar mereka ini Hanya penikmat saja Penikmat dalam arti Ya ini tadi Yang anak-anak Mungkin Tah profesornya Atau anak S3-nya Mereka lah yang Menghasilkan Misalnya Buku-buku Fisika Yang berbasis Islam Misalnya Jadi terus diajarkan Dimana Tadi diajarkan Mungkin di SMA SMP dan seterusnya Atau di S1 Ya Karena mereka gak mungkin Diajak untuk Pada level tadi Nah mereka hanya Menikmati saja Nah tapi di tingkat itu Mereka sudah diperkenalkan tadi Ya terkait dengan Perkembangan Apa namanya Ilmu pengetahuan tadi Dari Dari perspektif Al-Quran Nah itu Saya kata tadi Kalau dilihat Perkembangannya Menurut khembat saya Dibanding tadi Mungkin 50 tahun yang lalu Sekarang ini sudah Sangat Maju sekali Ya itu baru Ya tadi Kalau kita hitungan Hitungnya Dari 1977 Ya itu baru Belum sampai 50 tahun kan Belum sampai 50 tahun Tapi kita lihat Sudah Sudah luar biasa Ya Nah Ya disinilah Saya pikir Upaya kita Ya generasi yang selanjutnya Saya tidak tahu Kita ini generasi keberapa Ya kalau generasinya tadi Generasinya Prop Nakib ya Kemudian ada Muridnya Kita ini kan Saya tidak tahu Murid-muridnya Mungkin Kita generasi keempat Dari beliau mungkin Ya Nah terus Bisa jadi hantum Generasi kelima ke enam Jadi Ini sudah beberapa generasi Ya Tetapi saya kata tadi Sudah mulai menyebar Gagasan ini Ya sudah Di Indonesia sendiri Di awal 1990 Bahkan dulu Ada jurnal Ulumul Quran Itu ya terbitan Ijmi kayaknya Itu masih banyak Perdebatan tentang Bahkan ada satu tulisan Binatang apa Islamisasi ilmu pengetahuan ini Artinya masih Banyak yang bertanya Tapi dalam perjalanan Ini adalah Ini adalah merupakan Agenda peradaban kita Untuk masa akan datang Ya ini Agenda peradaban Dalam arti Kita sebagai Umat Islam Harus bisa memberikan Tawaran Keilmuan Dimana Keilmuan yang hari ini Ya Orang barat sendiri Sudah melihat Betapa bobroknya Keilmuan hari ini Nah jadi kita ini Diharapkan Dari dua hal Ya kalau Perspektif saya ini Ada dua hal Universitas-universitas Islam Ataupun cendekan muslim ini Diharapkan Dua hal Yang pertama Kita harus bisa menghasilkan Teori-teori baru Sebagai mana Apa namanya Mereka-mereka ini Ya teori-teori baru Tapi yang kedua Teori baru ini Itu Harus bernuansa islami Nah kalau mereka mungkin Ya menghasilkan teori saja Gak peduli misalnya Nuansa islaminya Salah apa benar seterusnya Nah kita tidak Kita harus bisa Harus Tadi Ya tadi kalau kita Merujuk kepada Kepada sejarah kita Kita ingin menghasilkan Orang-orang seperti tadi Al-Al-Ghazali-nya Seperti Al-Faraih Ibn Sinah-nya Ya Mereka Membuat sebuah teori baru Yang Kalau dipadankan Didudukkan Mungkin sejajar dengan siapa misalnya Dengan Platonya Dengan Aristotle pada ketika itu Kalau sekarang Bisa disejarakan dengan Siapa Filsub-filsub Barat hari ini Mereka sejajar Ya tapi kalau kelihat Di substansinya Nah antara apa yang dijelaskan oleh Ibn Sinah Misalnya konsep apa Konsep existence misalnya Konsep mengenai Konsep ada Ya Apa namanya ini Heidegger juga Kegat juga cerita tentang existence Tapi Ada Ada angle-angle Dimana mereka berbeda Ya Kenapa Karena tadi Ibn Sinah berangkat dari Apa namanya Angle yang berbeda Dari Islam tadi Kegat 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 Ataupun yang lainnya Heidegger dan seterusnya Berangkat dari perspektif yang berbeda Nah Jadi dia bisa Nah itu tadi saya katakan Kita diharapkan bisa untuk Bersaing tadi Dalam tataran kelimuan tadi Seimbang dengan Ilmuwan barat tadi Ataupun Meskipun gak barat Bahwa China kah dia India dan sebagainya Tapi bagaimana Ilmu yang kita lahirkan tadi itu Juga bernuansa tawhid Bernuansa islami Itu yang saya pikir Yang membuat kita akan disting Ya kalau tidak Ya saya pikir Sama saja Ya Itu Mungkin Jawabat saya Yang kedua Ya Ini terkait dengan Akar sekularisme Yang berasal dari Bible Ini yang disampaikan oleh Harvey Cox itu ya Dia mengatakan bahwa Sekularisme itu Akarnya ada pada Pada Bible ya Yang pada hakikatnya Sebetulnya Sekularisme yang Ya itu tadi makanya Kalau yang disebutkan Serahkan Apa namanya Dunia Pada Kaisar Dan kemudian Serahkan agama Saya pikir Makanya tadi saya katakan Ini yang biasanya Dipahami sebagai sekularisme Yaitu pemisahan agama Dengan Dengan politik Tapi yang kita maksud Dengan sekularisme Yang dijelaskan Ataupun yang dibahas Ataupun yang menyebar Di barat itu Bukan sekedar Pemisahan agama Dengan politik Ya Bukan pemisahan agama Tapi Bagaimana agama ini Kemudian Sama sekali Tidak punya Apa namanya Punya pengaruh Dalam setiap Dimensi kehidupan kita Ya Tadi terhadap nilai kita Mungkin Ya terhadap Keputusan-keputusan Kebijakan-kebijakan kita Tidak ada sama sekali Dimensi Dimensi keagamaannya Ini baru sekularisme Tapi kalau sekedar tadi Ya tadi Maka saya kata tadi Istilah tadi Politik identitas tadi Yang satu Mengatakan Tidak boleh Politik identitas Karena kita ingin Menyelamatkan agama Supaya agama Tidak digunakan Untuk politik Tapi satu sisi lagi Tadi kita katakan Kalau kita maksudkan Ini adalah Agama Jangan sama sekali Dikaitkan dengan Politik Jangan sama sekali Agama Ini juga bahaya Makanya Yang kita maksud Sekularisme Dalam konteks ini Bukan semata-mata Pemisahan Tadi Dunia Persoalan politik Dengan Persoalan Persoalan agama Bisa jadi misalnya Ini yang disebutkan beliau Kita bisa baca Di dalam pertama Katanya Bisa jadi negara tersebut Mengatakan dia Sebagai negara sekuler Tapi dalam kebijakannya Dia tidak Apa namanya Membuat aturan-aturan Yang bertentangan Dengan Dengan agama Saya kutip disini Dia menyebutkan disini Nah ini Kata beliau An Islamic state Is neither holy Theocratic Nor holy secular Negara Islam Tidak sepenuhnya Negara teokratis Dan juga tidak sepenuhnya Negara sekuler A muslim state Calling itself Secular Does not necessarily Have to oppose Religious truth And religious education Kata beliau Sebuah negara Sebuah negara muslim Yang menyebut dirinya Sebagai sekuler Tidak semestinya Dia melawan Kebenaran agama Ataupun pendidikan agama Does not necessarily Have to diverse Nature of spiritual meaning Tidak semestinya Dia mengosongkan Alam ini Dari makna mana Sekuler Dari makna Spiritual Does not necessarily Have to deny Religious values And virtues In politics And human affairs Tidak semestinya Dia menolak Nilai-nilai agama Dan kebaikan Dalam politik Dan human affairs Jadi ini Definisi beliau Tiga tadi Jadi dia bisa jadi Dia menyebut Negaranya sekuler Tapi dia tidak Mengadopsi Tiga unsur tadi Berarti dia bukan Negara sekuler Perhagekatnya Makanya tadi Kata beliau Makanya istilah Kita sebut Negara sekuler Dengan negara Teokratik Istilah itu saja Sudah tidak benar Kata beliau Kenapa tidak benar Karena Islam tidak Memisahkan Antara yang sebut dengan Yang sekuler Yang profan Dengan yang Yang sakral Secara definisi saja Itu sudah tidak tepat Jadi Islam itu Islam is Islam Negara Islam itu Tidak sepenuhnya Sekuler Dalam arti Menolak Semua nilai kebenaran Dia bisa menyebutnya Negara sekuler Tapi kebijakannya Tidak menolak Apa namanya Kebenaran-kebenaran agama Dia bisa menyebutnya Sebagai negara sekuler Tapi dia melihat Alam ini Bukan berarti Dia kosong Daripada nilai-nilai Kebenaran Dia bisa menyebut Negara sekuler Tapi dia masih Meyakini bahwa Dalam politik Dalam urusan manusia Masih ada nilai-nilai Keagaman di sana Berarti dia Sebetulnya hakikatnya Dia tidak sekuler Meskipun dia menyebut Negaranya sekuler Nah itu Kalau kita bisa lihat Ini penjelasan beliau Di halaman 15 Dan juga Halaman 16 Makanya Tiga poin itu Itu yang beliau Sangat tekankan Yang beliau sebut dengan Secularization As a philosophical program Secularization as A philosophical program Tadi Jadi itu Makanya tidak sekedar Yang tadi Berikan Apa namanya Kaisar Apa namanya Berikan dunia Kaisar Berikan agama kepada Bukan itu saja Dan banyak orang Kalau kita lihat Bayi Arkun Nasir Hamid Abu Zaid Termasuk Indonesia Ca'anur ini Nah mereka memahaminya Hanya dalam perspektif itu saja Ya hanya perspektif yang Apa tadi Pemisahan antara Politik dengan Apa namanya Dengan agama Bagaimana posisi Sekularisme hari ini Di barat Ya kalau kita Lihat tadi Yang itu disebutkan Spiritualisme Ya Spiritualisme juga Tidak kembali kepada agama Ya makanya Apa maksud anda Spiritualisme Ya spiritual Jadi hanya bicara tentang Apa Istilah Ada istilahnya New Age Movement Ada New Age Movement Tanya agama apa Mereka juga Gak tahu agama apa Bagi mereka adalah Healing Ya apa namanya Meditasi Ya Karena mereka juga mungkin Sudah jengah Jengah dengan kehidupan Materialisme Jengah dengan Kondisi yang mereka Apa namanya Yang alami selama ini Sehingga mereka mencari Apa namanya itu Pintu-pintu Jalan-jalan untuk Menemukan Apa namanya Menemukan Jalan keluar mereka Nah Ada yang ketemu Islam Makanya Banyak yang masuk Islam Ya Banyak yang masuk Islam Tapi ada yang tidak ketemu Ya ketemunya tadi Ah ini agama Apa namanya Spiritual saja Ya Jadi mereka Kemudian tadi Bicara tentang Spiritualisme ini Ya Tidak merujuk ke Agama manapun Kadang-kadang bisa jadi Mereka mengkonstruksi sendiri Ya Jadi kalau disebutkan Bagaimana Sekolisme Di barat ini Kalau kita lihat Apa yang Mungkin kita baca ya Ya kita baca dalam Apa namanya Berita-berita Ya kita dengar Ya sebetulnya Tidak Tidak banyak Berbeda Bahkan dalam Apa namanya Titik tertentu Ada sekulerisme Yang sangat ekstrim sekali Ya Menjadi pada titik ekstrim Nah ini kita Kita perhatikan Ini terjadi Misalnya kemarin Apa di Di Perancis misalnya Sama sekali Tidak bolehkan Apa namanya Pakai purda Mungkin Tapi Ya ini Kita lihat Bagaimana Apa namanya Perkembangan Islam ini Pada hari ini Ya seolah Tidak bisa dibendung Ya Tidak bisa dibendung Ada upaya-upaya Membendung tadi Tapi Ya itu orang Kembali kepada fitrahnya Sebetulnya Nah ini tadi Islam tadi Ya Dia kembali kepada Fitrah asalnya Nah itu yang ditegaskan juga Bahwa Islam dalam makna Apa namanya Sesuatu yang Berdasarkan itulah kita Allah ciptakan Pattern kita Pola kita Ya sehingga kalau kita Keluar dari pola tadi Maka itu akan membawa Ketidak nyamanan bagi kita Kenapa? Karena kita Memaksakan sesuatu Untuk masuk dalam diri kita Yang bukan bagian diri kita Nah itu Maka akhirnya Membuat kita Apa tadi Sengsara mungkin Kita tidak nyaman Tidak bahagia Bahasanya Tapi Kalau kita merealisasikan Sesuatu yang memang Sudah ada dalam diri kita Nah ini yang membuat kita Menjadi harmonis tadi Ya kita menjadi Menjadi harmonis Nah termasuk Kalau kita lihat konsep Yang digagas oleh Apa namanya Oleh kaum feminis misalnya Ya yang menuntut persamaan Ini adalah sebuah Apa namanya Ini melawan fitrah Ya ini melawan fitrah Karena Yang disebut Az-Zakar wal-Unta itu Ya Ini bukan untuk Dipertentangkan Ya Bukan untuk Diadu Ya bukan untuk bersaing Sebagaimana misalnya Kanan dengan kiri saya Ini kan tidak untuk bersaing kan Ya Tidak untuk bersaing Dia untuk saling Melengkapi tadi Ya ini konsepnya Makanya kalau kita lihat Dalam Al-Quran itu Ketika Allah menyebutkan Khalaqaz-Zawjaini Zakar wal-Unta Makanya kita lihat Subhanallah ya Ayat Al-Quran itu Ketika Allah menyebutkan Az-Zawjaini Pasti setelahnya itu Az-Zakar wal-Unta Wa ma Khalaqaz-Zawjaini Az-Zakar wal-Unta Tapi ada istilah lain Zawjaini Kalau Zawjaini Allah tidak Iringi setelah itu Perkataan Az-Zakar wal-Unta Misalnya Wa min kulli syai'in Khalaqna Wa min kulli syai'in Khalaqna zawjain Tapi tidak ada Az-Zakar wal-Unta Tapi Kalau Az-Zawjain Ada Az-Zakar wal-Untanya Nah kemudian Allah Misalnya Inna khalaqaz-Zawjaini Zakar wal-Unta Inna sahyakum la-shatta Nah disitu Dimana Allah menjelaskan Sahyakum Upaya Usaha Fungsi kamu Itu berbeda Nah jadi Konteks Islam Ketika memahami tadi Perbedaan laki-laki Dan perempuan Ini bukan perbedaan Untuk beradu Ya Tapi untuk insijam Makanya Istilahnya Zawj Zawj itu pasangan Yang mana Kalau dia tidak ada Maka tidak sempurna yang satu Ya Tidak ada dia Tidak sempurna Dia satu jenis Ya Dari jenis yang sama Tapi dia Makanya ini Ikhtilap Bukan disebut ikhtilap Tabadud Ya Perbedaan yang saling Menafikan Tidak Ya Tapi dia Ikhtilap Finau Apa yang kita sebut Dia berbeda Tadi dalam fungsinya saja Ya kanan fungsinya beda Kiri fungsinya beda Matahari Apa namanya Siang beda Fungsinya Malam beda Jadi tidak Tidak malam saja Tidak siang saja Tapi Inilah membuat insijam Bahasanya Ada harmoni disana Nah ini Konsep-konsep seperti ini Ya Tadi yang Konsep fitrah tadi Adalah konsep yang membawa kita tadi Menjadi Apa namanya Harmoni dalam kehidupan kita Ya kita akan mendapatkan Nah nanti kita Bicara tentang konsep saadah Ya ada kaitannya dengan Konsep kebahagiaan Yang kalau kita sesuai dengan fitrah kita tadi Ini akan mengantarkan kita pada Kebahagiaan kita Wallah alam bisah Mungkin Sudah azan ya Silahkan kalau masih ada Atau Bagaimana silahkan Moderator Mungkin Kita dengar azan dulu Alhamdulillah 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 Alla alhamdulillah Al-Fatihah 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 itu akan mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain berarti saya telah melanggal kontrak saya, kontrak sosial saya. Kalau saya misalnya menjerit di sana, mengganggu orang lain, kemudian orang marah, kan terganggu. Padahal di sana ada perjanjian yang tidak tertulis di antara kita semua di sini, jangan sampai kita saling mengganggu. Kan begitu ya, misalnya. Itu kan sebut dengan istilah secara umum, saya katakan, itulah kontrak sosial. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah lingkuan masyarakat kita. Tapi intinya sebetulnya, saya harusnya tidak melakukan menjerit misalnya di lapangan tadi. Bukan karena saya ada kontrak saya dengan ongkota yang ada di sini. Tapi yang lebih utama adalah ada kontrak saya dengan Allah SWT. Dimana Allah mengatakan, jangan sampai kamu mengganggu orang lain misalnya. Jangan sampai kamu mengganggu orang lain. Jangan sampai kamu menyakiti orang lain. Karena kalau kamu menyakiti orang lain tadi, kamu melanggar kontrak kamu. Jadi kalau setiap kita berpikir tentang kontrak-kontrak kita, maka tadi makanya kata beliau, maka akan terbentuklah sebuah komunitas muslim yang punya satu tujuan. Yaitu memenuhi kontrak kita tadi. Saya misalnya, ketika ada orang miskin, saya bantu orang miskin tersebut. Nah, saya membantu orang miskin tadi atas dasar apa? Atas kontrak saya dengan Allah. Apa kontraknya? Allah mengantarkan, Masalahkah kumfisaqar? Aululamnakum minal musallin, walamnakum nut'amul miskin, wakunna nakudhu ma'al khaizin. Apa yang menyebabkan kamu masuk narkasakar? Salah satunya adalah, karena tidak memberi makan orang miskin. Jadi memberi makan orang miskin tadi, adalah kontrak yang saya buat antara saya dengan Allah. Karena Allah memerintahkan kepada saya sebagai individu, sesuai kontrak tadi, Nirwan, kamu harus beri makan fakir yang miskin tadi. Jadi, saya beri makan fakir yang miskin tadi, bukan sekedar untuk melakukan, melaksanakan tanggung jawab sosial saya, bahasa sekarang. Bukan melaksanakan tanggung jawab sosial saya, tapi yang jauh lebih utama adalah memenuhi perjanjian yang telah saya buat dengan Allah SWT. Karena, tadi saya tidak mau masuk neraka, gara-gara tidak mau beri makan orang miskin tadi. Dan Allah sudah memberitahkan untuk memberi makan fakir-fakir miskin. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi, kalau bayat itu, kalau bayat ini dari kata bayat ya, bayat itu kan membeli ya, apa namanya, bayat, membeli ya, menjual, menjual. Ya, bayat kita ya dengan Allah. Allah mengatakan, Allah memberi jiwa kalian, Allah bayar pakai apa? Pakai syurga. Ya, jadi Allah bayar. Ini kalau betul, ini kalau sebut tadi, bayah dalam arti jual-beli tadi. Ya, makanya di sini prop atas juga menjelaskan. Makanya konsep ad-din itu salah satunya adalah dari hutang tadi. Ya, dari hutang. Jadi, konsep jual-beli yang dimaksudkan di sini memang harus jual-belinya kepada Allah. Ya, makanya tadi, kalaupun saya berbayah dengan katakan pemimpin saya, sebetulnya, bayah itu bukan kepada pemimpinnya. Tapi, pada Allah. Ya, kenapa? Saya akan patuh anda selama anda patuh pada Allah. Ketika anda tidak patuh pada Allah, saya tidak punya hak. Jadi, kepatuhan saya kepada siapapun itu, ya tadi, kita katakan misalnya, kita patuh tidak dengan orang tua kita? Patuh. Perintah. wabilwalidaini ihsanan. Tapi, wa in jahadaka ala antusyrikabi ma laisalaka bi'ul yaitu ya. wa in jahadaka ala antusyrikabi ma laisalaka bi'ilmun falatutrihuma ya, wa sahibuma fid dunya ma'rufan. Jadi, kita diperintahkan untuk apa namanya, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selama orang tua kita tidak mengajak kita kepada kesyirikan. Ya, jadi itu sangat jelas sekali. Jadi, berarti kepatuhan kita kepada orang tua. Karena Allah meminta kita untuk patuh pada orang tua. Saya tanya, wajib gak kita patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW? Wajib. Saya tanya, apa adalah landasan anda patuh kepada Rasulullah? Apa? Apa landasannya? Karena Allah memerintahkan kita. Kalau Allah tidak memerintahkan kita, saya gak tahu. Karena Allah mengatakan, wa ma'atakumur rasuluh khudu' wa ma'atakum alhu fantahu wa ma'atakum al-rasul faqar'ata Allah in kuntum tehabbun Allah fa'at-tabi'uni innalazina yubayu'unaka innama yubayu'unaka jadi Allah menyertakan rasuluh itu, saya kadang-kadang, kadang-kadang kita sulit membahasakannya ya. Karena, sekawatir kalau kita bahasakan, saya takut nanti jadi sirik. Ya, kira-kira, ketaatan kita pada Allah itu dimanifestasikan pada ketaatan kita pada rasuluh. Kan tidak mungkin kita mengatakan Allah termanifestasikan pada rasuluh kan? Eh, berdosa kita. Ya, nanti tidak mungkin. Tapi, buktinya kita taat sama Allah, apa? Taat pada rasul. Dan Allah mengaitkan dirinya dengan rasul. Ini luar biasa. man, kata, mayuti'ar rasul, faqar'ata Allah. Siapa yang taat pada rasul, dia, dia berarti taat sama Allah. Berarti siapa yang ingkar rasul? Berarti dia ingkar rasul. Nah, berarti ketaatan kita kepada rasulullah s.a.w. juga disebabkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi tadi, kontrak tadi. Ya, kontrak yang kita lakukan kepada Allah s.w.t. Apa yang dikatakan Allah, kita ikuti. Termasuk tadi, menjadikan rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Ya, menjadikan rasulullah sebagai uswah, sebagai panutan kita. Kerana Allah memerintahkannya. Ya, kerana Allah memerintahkan kita. Ya, tadi ketaatan kita kepada orang tua kita, kerana Allah memerintahkan kita. Bayangkan kepada rasul, kepada orang tua kita, kerana Allah. Apatah lagi kepada yang lain. Ya, apatah lagi kepada taat kita kepada guru kita, taat kita kepada tadi, pemimpin kita. Jadi, bay'ah yang sesungguhnya adalah bay'ah yang kita berikan kepada apa namanya, kepada Allah s.w.t. Kalau baik tadi, kita menjual. Ya, menjual ya, istara, membeli. Baik, menjual. Menjual diri kita kepada Allah. Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tinjiikum min a'zabin alim. Allah, mereka gunakan bahasa tijarah. Jadi, bahasa jual beli. Mau gak, kata, saya tunjukkan ada perdagangan yang bisa apa namanya, menyelamatkan kalian dari peneraka. Allah s.w.t. Istilah dagang juga kan. Sungguh manusia itu rugi. Nah, kenapa rugi? Nah, itu penjelasannya bisa ditemukan di sini. Silahkan dibaca. Penjelasannya ada. Kenapa kita sebut dengan rugi? Kan rugi itu lawan dari untung. Mereka beli, apa namanya, kekufura, kesesatan dengan petunjuk. Nah, ini semua bahasa-bahasa perdagangan. Ya, bahasa tadi. Makanya kalau sebut tadi, bagaimana bentuk bay'ah dalam realitas kita? Ya, bay'ah kita kepada Allah tadi. Ya, misak kita kepada Allah s.w.t. Termasuk kepada para pemimpin tadi. Ya, makanya, Abu Bakar r.a. juga ketika mengatakan, ya, saya bukan terbaik daripada kalian. Nah, kalau saya benar, ikuti saya. Kalau enggak, luruskan saya. Nah, karena dia tahu bahwa ketaatan kita bukan kepada Abu Bakar secara personal, tapi ketaatan kita kepada Allah s.w.t. Jadi, itu yang penting. Jadi, makanya, subhanallah ya, kita lihat, ketika Allah ngatakan, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Berarti kan itu rentang hidup kita sebetulnya. Ya, inna lillahi, kita berasal dari Allah. Terus, destinasi kita, juga Allah. Nah, ketika kita lahir, kita dikomatkan, enggak ada sholatnya, ternyata, sholatnya nanti setelah mati. Kan sudah dikomatkan tuh. Kalau lahirkan, Allah akbar, Allah akbar. Kok enggak sholat? Sholat. Ternyata udah mati nanti baru sholatkan. Jadi, komatnya di situ, azan, komat. Komat, sholatnya nanti udah mati. Jadi, perjalanan kita, sebetulnya, dari Allah menuju Allah. Dari sholat menuju sholat, harusnya. Ya, dari sholat menuju sholat. Ya, makanya tadi, kehidupan kita ini adalah pemenuhan tadi, janji-janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi, ketaatan kita pada Allah. Apapun tadi, yang kita lakukan, ya tadi, semuanya adalah lillahi ta'ala tadi. Wallahu alam bish'ala. Itu, mungkin, apa namanya, yang bisa saya jawab. Ya, itu ya, pertanyaannya. Ya, tadi, dasar ilmiah kaum sekuler tadi ya. Well, ya, maka pertanyaan kita, yang sebut tadi dasar ilmiah ini, kadang-kadang ketika mereka sebut, wah, ini sangat ilmiah, kita, jadi, apa namanya, ukuran sesuatu itu ilmiah, tidak ilmiah apa, sebetulnya. Ya, jadi, disebutkan apa dasar ilmiah kaum sekuler. Ya, kadang-kadang yang mereka sebut ilmiah itu, kadang-kadang terkesan juga tidak ilmiah. Ya, ya, kalaulah ilmiah yang mereka sebutkan tadi harus berdasarkan segala sesuatu yang faktual, misalnya, ternyata banyak hal yang tidak faktual dalam yang disebut dengan sains. Ya, nah, itu kemarin sempat, waktu ada prof al-pastlenya, ada diskusi, beliau minta kita untuk baca ada buku, The Metaphysical Foundation of Modern Science. Jadi, sains modern itu ada, ada basis-basis, dasar-dasar metafisiknya. Metafisik itu, tidak semuanya observable, tidak semuanya faktual. Kalau saya membahasakan dengan sederhana, saya katakan, ya, kalau lah misalnya, apa namanya, matematika tadi, ya, itu bagian daripada, ya, katakan bagian daripada keilmihan tadi, matematika itu nyaris semuanya adalah hal-hal yang abstrak. Ya, bendanya nggak pernah kita buktikan. Maksud saya, satu tambah satu. Coba buktikan saya, mana itu tambah? Kan nggak ada itu tambah. Satu, dua, kurang, dua misalnya. Istilah kurang. Kan itu konsep. Ya, jadi ada, ada, jadi kalau disebutkan tadi, segalanya, yang ilmiah itu adalah observable, empirical, sensible, ya, semua yang bisa dibuktikan. makanya banyak dalam sains itu, yang disebut mereka scientific tadi, sebetulnya, tidak bisa dibuktikan secara, secara faktual, ya, secara empirical, ya, termasuk, misalnya, ya, ada yang katakan, apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud, ya, yang mengatakan bahwa manusia didorong oleh, nafsu seks libidonya, ya, nah, apakah ini memang, terbukti secara faktual, ya, ada bisa dibuktikan, atau ini pengaruh daripada ilusinya sendiri, ngarang-ngarang bahasa kita, ya, nah, ini yang tadi, ini yang kata prop atas tadi, kita harus tundukkan sains modern ini, pada critical evaluation, apakah betul itu, memang yang mereka sebut, scientific itu tadi, empirical observable, betul ada buktinya, kalau memang ada, benar, jelas, ya, baru kita lihat, apakah betul-betul itu, ya, faktual yang tadi disebutkan tadi, tidak ada di sana, interpretasi, yang berangkat dari worldview mereka, nah, jadi, apa namanya, kajian islamisasi tadi itu, termasuk tadi, meletakkan sains modern itu, pada critical evaluation tadi, kita tundukkan mereka pada, apa namanya, evaluasi kritis, karena, kalau memang betul, itu adalah sesuatu yang memang, bisa dibuktikan secara empiris, dengan anggota, apa namanya, tubuh, apa namanya, anggota, indrawi kita, ataupun bisa diterima akal, islam juga kan mengakui, kalau akal, dan juga indra kita, sebagai sumber ilmu, maka tidak salah, untuk kita terima, jadi, tidak, bukan mentang-mentang dari barat, kemudian kita tolak, nah ini, kadang-kadang banyak orang salah, itu dari barat, ustaz, iya, kan islam mengatakan, bahwa sumber ilmu kita, akal, indra, wahyu, wahyu, itu adalah salah satu sumber ilmu, dan disebutkan kan, akal juga termasuk, jadi, kalau datang dari barat, dan akal kita juga bisa menerima, kan tidak salah untuk kita, kita terima, karena dia adalah sesuatu yang memang, sesuai dengan akal kita, nah itulah, begitu juga sebaliknya, terkait dengan hal yang empiris, kalau kita secara, apa namanya, empiris juga bisa membuktikan, tidak salah untuk kita terima, tapi yang masalah adalah, apakah yang disebutkan tadi empiris itu, betul-betul empiris, atau dia merupakan interpretasi, yang berangkat dari pandangan hidupnya, terhadap data yang ada, nah karena, sebutkan oleh propatas itu, dan juga profesor Jun Sumantri, katakan, fakta itu gak bisa ngomong, ya, misalnya, ini ada, apa namanya nih, ada gelas, dia gak bisa ngomong, saya gelas katanya gak bisa kan, yang menyatakan gelas siapa? ya manusia, nah nanti ketika saya interpretasikan, apa itu gelas, berarti, saya sebagai manusia, yang menginterpretasikannya, yang saya ini, dalam otak saya, sudah ada seperangkat konsep, ya, nah itulah yang membuat gelas itu bicara, gelas sendiri gak ngomong, nah ketika saya omongin, dan kemudian itu jadi, itu sebetulnya jadi ilmu, jadi sains tadi, nah yang belum tentu, ya tadi, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh gelas tadi, tapi saya yang membuatnya ngomong, nah gitu, kira-kira begitu, ya, wallah alam sallam, jadi, kalau kita lihat sains tadi, ya, apakah ingin menjauhkan kita dari, apa, dari agama tadi katanya, ya, sains sekuler tentu saja, ya menjauhkan kita dari, dari, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya dari agama kita, ya mohon maaf, kira-kira begitu yang bisa saya, uraikan, baik, terima kasih, ini luar biasa, tepuk tangan buat, narasumber kita, narasumber kita, terima kasih,